Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Masih ingat gak beberapa waktu yang lalu tentang calon Bupati Indramayu Nina Agustin yang bersikap hargan terhadap para warga Indramayu yang sedang duduk-duduk yang sambil mengacungkan dua jari. Nah, dari sikapnya tersebut, akhirnya banyak sekali warganet yang menjadikan bahan parodi ya dari sikap yang ditunjukkan oleh Nina Agustin kemarin itu. Karena memang banyak sekali warga masyarakat yang menilai sikap tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang, sekelas calon Bupati, apalagi Nina Agustin ini adalah Bupati Petahana ya, incumbent apalagi sampai menyebut nama-nama bapaknya yang dulu mantan Jenderal Kapol Nah, bagaimana kelucuannya? Kita lihat videonya Bupati Petahana ya Bupati Petahana ya Bupati Petahana ya Bupati Petahana ya Sudah! Sudah nih urusan saya Siap! 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 Semuanya! Saya minta kalian Bupati Petahana ya Bupati Petahana ya Lalu doang Cipup! Perpbilan Selamat Selamat Rp기가 Siap! Tepat Pertama Yang pertama Yang pertama Pertama Teman-teman saya anaknya Arya Kamandanu anaknya Arya Kamandanu saya anak kulibah dan saya anak sipir anaknya wakander tanggawek luar saya anaknya daibah saya anaknya daibah saya anaknya daibah Nah ini warga yang kemarin bersih tegang dengan Rina Agustin ya bersama timnya itu bapak-bapak yang sebenarnya melindungi warganya kalau tidak ada persoalannya ada orang ada Bupati lewat tuh teriakannya begini saya juga ikut nah ini kronologinya orang yang kumpul-kumpul di lokasi tempat kita ibu Nina turun langsung menghampiri nah langsung tidak tahu posisinya saya nggak ada disitu karena saya beli rokok nah pas itu dimarahin akhirnya saya datang bu jangan marahin orang ini kan tamu kita udah yang tanggung jawab saya nah teruslah dia ngomong ke kita marah-marah apalah bicaranya udah berlebihan lah karena persoalan itu bu iya maaf persoalannya yang ditanya salah apa gitu persoalannya ternyata adalah dia ngomongnya begini-begini begitulah mungkin di ada di video lah nah itu makanya udah ada ini diamankan nah saya diamankan untuk karena persoalannya masa makin banyak karena persoalan apa yang di ini masalahkan aku saya dibawa itu kejajannya Pak Robi sempat diintrogasi di kepolisian ya di sempat diintrogasi karena persoalannya ditanya sempat di doang di kantor kepolisian kita tahu persoalannya Ibu Nina waktu di patwal di belakang langsung turun nanyain temen-temen kita di tempat kita pos posisi itu saya datangin samperin Bu ini ada apa gitu kalau masalah nah kamu tuh katanya kanu begini-begini kan Oh iya puh saya di jalan begini Bu bukan menghadang mengalang-ngalangi termasuknya Ibu Bupati mau ada kunjungan bukan kalau ada yang mengalangi silahkan tunjukkan videonya mana yang ngalang-ngalangi itu termasuknya karena persoalan Ibu Nina di patwal tuh mandek turun langsung nyamperin orang-orang yang pada duduk di situ artinya mobil Ibu Nina itu tidak dihadang orang-orang sama masa tidak 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 ada pengadangan-pengadangan mungkin berani lah mungkin berani kalau di benar-benar kecil itu yang sebagai PPK pejabat pembina kebawaian punya hak prerogratif punya hak prerogratif punya hak prerogratif punya hak prerogratif sejak kapan Bupati melihat prerogratif satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak prerogratif hanyalah presiden itu pun semuanya diatur oleh undang-undang ibu itu yang melakukan saya jadi ketikutan malu halo Ibu Bupati Indramayu yang mencalonkan diri kembali seperti Ibu nggak pantas deh menjadi bupati karena Ibu tidak bisa menerima perbedaan Ibu marah sama warga Ibu sendiri yang tidak mendukung Ibu pakai ancam-ancam mau dibatkan polisi dan yang lebih heboh lagi Ibu jualan nama orang tua Ibu daibah tiar nantang kapolri itu Ibu lupa ya Orba sudah lewat lama dan sudah berapa kali pergantian kapolri jangan-jangan orang tua Ibu nantang kapolri sudah ompong sudah nggak punya pengaruh lagi di polri kasihan lah Bu jangan membanding polri dengan urusan ecek-ecek dan masalah pribadi Ibu polri punya tugas yang lebih besar daripada mengintimidasi masyarakat Ibu sudah berhasil membuat malu nama keluarga besar Ibu karena kesan saya nih Ibu tidak dibesarkan untuk menjadi manusia yang mandiri Ibu masih suka jualan baking bukan menjual diri sendiri padahal mencalonkan kerja di Bupati kan jualan diri Bu bukan jualan baking ya demikian juga untuk partai yang mengusung Ibu saya sarankan kedepannya jangan ajak orang seperti ini karena cuma bikin malu selamat menikmati terima kasih